Intro Assalamualaikum smart listener dimanapun anda berada pembelajar ilmu manajemen spiritual Bahwa hari ini kita akan coba mendiskusikan sebuah pertanyaan Bolehkah seseorang mengajukan dirinya untuk menjadi pemimpin Bahwa memang untuk itu ada ayat yang bisa kita bawakan secara khusus Yaitu dari surat Yusuf Ayat 55 yang bagian tersebut mengatakan bahwa berkata Yusuf ala islam Jadikanlah aku pendaharawan negara Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga Lagi berpengetahuan Dengan demikian menunjukkan ketika seseorang memang memiliki kompetensi yang memadai untuk menduduki posisi tertentu Dan dia memang ahlinya disitu Maka tidak salah dan malah memang harus dilakukan bahwa dia mengajukan dirinya untuk menjadi pemimpin di sektor itu Bahkan kalau kita memahami konteks ketika sholat jamaah Apakah kita posisinya sebagai imam atau makmum itu juga bagian dari hal yang akan kita munculkan dalam niat Sehingga memang menjadi imam, mengajukan diri sebagai imam itu memang hal yang diperbolehkan Tapi di sisi lain kita harus juga bersiap kapanpun ditunjuk oleh siapapun bahwa kita harus siap untuk menjadikan diri kita sebagai pemimpin Bahwa hal ini juga dimunculkan dalam sholat jamaah Kalau tiba-tiba Anda sedang syarat bersendirian dan tiba-tiba ada yang di belakang Anda untuk menjadi makmum Maka Anda memang harus siap sedia untuk menjadi imam kapanpun dibutuhkan dan diinginkan Maka ini salah satu pembelajar mungkin yang bisa kita tarik dalam manajemen spiritual Bahwa untuk berorganisasi yang baik Anda bisa yakin terhadap kemampuan Anda untuk maju sebagai pemimpin Atau orang lain yang menunjuk diri Anda karena orang lain yang merasa Anda lebih mampu untuk melakukannya Sama saja Saya Dr. Gancar Chandra Premananto dari Magister Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Selangga Bersama Smart FM 88.9 Ikuti terus acara ini setiap sebelum subuh dan sebelum maghrib Spiritual Management for your happiness in working place Sampai ketemu lagi Barakallah Wassalam